Beginilah saat peluhan anak-anak yang berasal dari empat taman kanak-kanak antusias mengikuti lomba mewarna minggu pagi tadi di Desa Kapar, Kecamatan Murumpudak. Lomba yang digelar tepat di halaman perpustakaan Desa Banua Pintar, Desa Kapar, Kecamatan Murumpudak ini terbagi menjadi dua kategori, yakni kategori TKA dan kategori TKB. Masing-masing kategori diberikan kertas pola dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Pola gambar pun masih bertema peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia pelaksana Muhammad Zumrani mengaku sengaja mengambil tema tersebut dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini yang direpresentasikan melalui lomba mewarna. Tujuannya adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta akan tanah air secara dini. Maksudnya kita memperkenalkan mereka lebih awal mengenai kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara Indonesia. Harapannya ke depan kita ingin agar mereka-mereka yang terutama anak-anak ini di masa yang akan datang bisa tumbuh rasa nasionalismenya. Sementara itu salah satu orang tua peserta mengaku acara tersebut mampu meningkatkan kreativitas anak-anak sekaligus mengajarkan cara bersosialisasi. Dalam kegiatan ini Panitia menyediakan tropi, pensil warna, serta buku bagi 10 pemenang di masing-masing kategori. Mohamad Rais, TV Tabalong melaporkan.